Bapak 9 mengenai tanah Bapak 9 mengenai tanah Bapak 9 mengenai tanah Jadi tanah itu dimana semua makhluk hidup khususnya tumbuhan dia tumbuh Jadi tanah itu tempat dimana tumbuhan hidup Nah dari tanah itu kalau di bumi ya itu awal dari kehidupan dimulai Di tanah itulah tumbuhan hidup Dari tumbuhan yang hidup tumbuh subur bisa kasih ke hewan yang herbivora Jadi mangsa bagi karnivora terus siklusnya berulang-ulang Jadi di tanah inilah kehidupan kita dimulai bisa juga bersama komponen-komponen yang lainnya Terus kalau tanah ini di kehidupan kita sehari-hari disini Gunanya itu untuk apa sih kalau menurut adek-adek? Bisa ini ayahku nungguin tanaman ini deh Lewat kebun di tanah, tanahnya subur Kalau untuk kehidupan sehari-hari adek itu fungsinya tanah itu berperan apa di hidup adek? Nih coba di halaman 159 Disini disebutin sih adek-adek? Disini disebutin Apakah kamu juga menemukan tumbuhan atau hewan yang hidup di atas tanah? Jika kamu menemukan tumbuhan-tumbuhan di atas tanah Coba perhatikan tumbuhan tersebut Pernahkah kamu berpikir mengapa tumbuhan itu dapat tumbuh dengan subur? Kenapa dia bisa tumbuh dengan subur? Karena di tanahnya itu gembur Dia banyak nutrisi Jadi dia ngasih komponen yang diputukan oleh tumbuhan Jadi tumbuhannya subur Nah efek dari tanah yang subur tadi dimanfaatkanlah sama kita manusia Kayak ayah kalian Nyadap karet Kan pohonnya tumbuh subur Gede kan banyak Karetnya juga menghasilkan banyak Terus mau mancing Pakai rumpan cacing Nyarinya di tanah Baru tanahnya subur Ada lagi kalau Apa lagi kalau tanah? Bunga-bunga Kan saya ingat rentuh peladi Kan tumbuhnya subur Nah itu karena tanahnya tadi gembur Terus penyiramannya juga mendukung Ada yang ingin ditanyakan? Yang tentang peran tanah bagi kehidupan Disini disebutin tempat hidup hewan dan bakteri Kelihatan gak bakteri di tanah? Gak kelihatan Karena dia tuh ukurannya mikroskopis Kecil Cuma bisa dilihat sama mikroskop Terus penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia Menurut kalian ini maksudnya apa? Coba dibaca Menudahkan keperluan manusia Pernahkah kamu bermain sepak bola Atau menyaksikan pertandingan sepak bola Dimanakah biasanya kamu bermain sepak bola Dimanakah biasanya pertandingan sepak bola berlangsung Pertandingan sepak bola biasanya dilaksanakan di lapangan sepak bola Yang berupa lapangan rumput Berpada aktivitas manusia seperti sepak bola Bermain kelereng Dan berjalan-jalan dilakukan di atas tanah Juga manusia juga dibangun di atas tanah Manusia juga menggunakan sebagai jenis tanah sebagai bahan bangunan Berbagai laksan sembarang, rajinan, dan kerabotan rumah tangga Juga banyak yang dibuat dari tanah Nah, ini kelihatan Misalnya, kita main di mana? Di lapangan Main volley di mana? Lapangan Lapangan itu kan tanah buah sih kan? Terus, bangun rumah di mana? Di tanah Di tanah Kita buat bahan bangunan Yang kayak Tunku dari tanah Yang CC itu kan dari tanah dulu Jadi tanah itu banyak manfaatnya bagi kita Terus yang C Penyedia dan penyaring air Nah, sumur Di mana? Di bawah kan? Sumur floor kita pakai kan? Nah, itu dari tanah Itu banyak tanah Air tanah Dia itu bersih Walaupun dia di dalam tanah Karena terjaga kebersihannya Terus, selanjutnya Peran organisme tanah Sebelumnya, organisme itu apa? Organisme apa? Ada yang tahu? Organisme itu Hewan tadi Yang kita Kita ini organisme Hewan, organisme Tumbuhan, organisme Organisme itu Kumpulan dari beberapa organ Yang jadi satu fungsinya Nah, di sini Kalau di tanah Dia ada beberapa Misalnya, dekomposer Dekomposer ini Sampah nih Kalau ditumpuk Jadi bau Nah, itu Sebenarnya Diolah sama si dekomposer tadi Dia Apa namanya? Dia punya peran di situ Dia mengolah Yang sampah tadi Dia olah Terus dia kasih manfaat ke tanah Ada yang pernah Pakai pupuk Dari kotoran sapi Ada kan? Nah, itu dari Kerjaan si dekomposer tadi Terus Peraksi timnya Dalam tanah Ini Apa sih namanya? Ini Peran yang Berperan di sini Itu si bakten Yang kita gak bisa lihat Terus Pengerai volutan Dalam tanah Bisa juga Pencegah penyakit tanah Terus Pemberi pengaruh Pada tekstur tanah Yang Yang bikin tadi Si tanah gembur Kerjaan si cacing Terus Kita udah sampai di Ini dipraktik Oh, ada juga nih Pengatur kegemuran tanah Sama kayak tadi Ada yang ditanyain Sampai sini? Dari tanah Tanah yang apa? Tanah yang Tanah liat Tanah liat Kalau tanah liat itu Yang diinjek Lengket Terus Suka dijadikan Rajinan tangan Misalnya Kendi Ataupun Bisa juga Buci Yang cecak itu Itu tanah liat Terus dia teksturnya Lebih lengket Sama Kayak plastik din Cak plastik din Sekian kita sehari ini Makasih banyak Sudah diskusi hari ini Kakak minta maaf Kalau ada yang salah Wada Allah Kakak minta maaf Mohon ampun Wabillahi Taufiq Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh